Hai cantik ingin rasa hati menghalus untuk melepas keresahan diriku yo what's up guys welcome back to my channel dan kita akan review lagi daikas kali ini mini GT lagi ya sekarang Honda Civic Type R yang seri akar manga 2018 Paris Auto Show ya oke kita langsung saja dari kotaknya seperti ini ya kotaknya lebih panjang dari top kotak Tomika tulisan mini GT Honda Civic Type R akar manga 2018 Paris Auto Show nomornya 37 ya di sini ada tulisan TSM model scale miniatures kemudian di kotak seperti ini ya sebelah kiri di sini ada skalanya 1 banding 64 ya kemudian di belakang ada tulisan Honda official license product terus ada hologram di sini TSM model b-strip 204 di sini ada alamat situsnya kalau kita pengen tahu produk-produknya apa aja www.mini gt.com ada Facebooknya admini gt64 terus Twitternya juga ada admini gt64 di sini ada barcode di atas Honda Civic Type R yang generasi ke-8 FK8 dengan tampu akar manga 2018 Paris Auto Show LHD oke oke langsung saja kita dobrak ya let's go pertama kita pastikan kadernya tajam ya kita sobek di sini ya nice nice let's go wuuh seperti ini sobat yohoho cakep banget coy ya tampilan depannya aja udah cakep banget ini gambarnya ya ada redline ya seperti redline dibannya terus ada gambar perempuan pakai pakai baju kimono atau yukata ya ini kimono musim panas ini wuuh let's go lihat wuuh keren coy keren banget nih oke kita buka wuuh cakep sekali kotaknya kita balikin nice sesuai dengan gambarnya ya ini dia Honda Civic Type Rfk H ya dengan tampu akar manga 2018 Paris Auto Show jadi ya ini dia cakep sekali coy coy lihat sesuai dengan mobil aslinya ya jadi Honda Civic Type R tampu ini ya sesuai dengan mobil aslinya ya mobil aslinya itu adalah mobil yang dipamerkan di Paris Auto Show atau Paris Motor Show ya di tahun 2018 2018 di tahun 2018 di saat itu pihak Paris Motor Show ya kerjasama dengan sekolah desain dari Jepang yang yang basisnya ada di Perancis yaitu Human Academy Europe ya untuk menggelar kompetensi desain mobil Honda Civic Type R ya nah yang bertemanya di sini adalah akar ya desainernya waktu itu adalah seniman yang dari sekolah itu namanya adalah Axel Levite ya jadi inti dari desainnya adalah pilihan warna hitam putih ya representasi dari manga atau kebudayaan culture pop culture dari Jepang ya seperti ini ya ya guys Wah cantik sekali kawaii ada gambar waifu disini guys kawaii cantik banget ya Wah Wah seninya itu dapatlah di mobil ini guys Wah cakep bener guys ini wajib di share nih guys ini ada di online marketplace banyak sih guys harganya juga pada turun sih Iya seperti ini ya Oke langsung kita bahas ya ya oke yang pertama kita lihat dari sini ada logo Honda disini guys terus a grillnya ya grillnya ini ada detailnya ya ada detail tekstur teksturnya seperti ini guys gilnya Oke terus eh ini juga temper dan gilnya ada tertentu seperti ini guys bunyi ya ini juga sama ya keren sekali guys keren sekali terus yang paling cakplak disini adalah lampu plastik Mika bukan tampu tapi uh bukan sekedar tempelan ada detailnya coy jihui cakep banget ya waduh waduh keren nih guys keren keren nih wajib lah ini di koleksi lagi guys karena ya harganya juga enggak mahal sih makanya enggak mahal jadi mumpung enggak mahal sikatlah Oke kita langsung lihat di cupnya ya selamat menikmati di cupnya ada gambar seni Jepang ya gambar lukisan Jepang dia ini ombak ya khas banget dengan lukisan tradisional Jepang ya namanya sih di with of Kanagawa ya keren banget nih itu menggambarkan tentang kekuatan dan kecepatan ya ini seni ya seninya dia ada maknanya guys dan ini ada gunung Fuji ya berapa kompaknya begitu besar dan ini sampai melewati tingginya gunung Fuji ya di sini ada bunga Sakura juga ya warna pink disini guys cakep sekali guys jadi detilnya cakep sekali bunga pingnya bersemi ya sada awan-awannya seperti ini guys seperti ini memang stylenya orang Jepang ya seninya lukisannya Oke jadi makna digambar ini merepresentasikan inilah kecepatan dan kekuatan keren sekali dari depan kita bisa lihat di kacanya ya kacanya ini ada yaitu slip di sini ini detail wiper ya nutup di sini ya terus dari kacanya yang terang ini ini bisa lihat ya ini detail dashboardnya seperti ini terus ada detail setirnya setir kiri ya terus di atas ininya topnya ya keren sekali ada lima gambar lukisan bambu hitam putih ya di atas ini entah itu tulisan Jepang atau apa ya Oke ini keren banget nih cuy bener-bener artistik banget guys Oke sudah ada detail spion ya guys di sini kanan kiri wih spionnya sih dari kakaknya guys elastis ya bukan kayak tonjolan biasa ya tapi bener-bener di detail bentuk seperti spion yang real ya yang bener ya cakep banget ya detailnya mini GT ini bener-bener oke ini bener-bener oke ini ini memang casting keluaran mobil lama nih 2018 ini mini GT Honda Civic Type R yang apa akar mangga ini ini bener-bener cakep guys sekarang kita ke bagian samping ya guys Oke dari samping kita bisa lihat di sini ada gambarnya waifu ya guys yang wibu sini siapa guys silahkan angkat tangan di kolom komentar wibu itu maksudnya penggemar anime penggemar karakter anime cewek ya biasanya suka koleksi apa figur-figur cewek gitu ya tapi yang kartun anime-anime banget sampai batal bukit namanya wibu ya guys dan gua bukan wibu sorry hehehe di sini gambar cakep sekali ya cantik sekali ini ada karakter cewek kartunya dengan rambut terikat di belakang dan pakai baju yukata ya baju yukata itu kimono yang dipakai di festival musim panas lah ya dan dia mengacungkan kipas dari sini ada garis-garis efek ini kali tepas efek apa kibasan kipasnya ke arah depan wih kok keren banget cuy ini maknanya begitu di dalam cuy ini kalau kita membahas ini wah bisa berhari-hari nih tapi gua persingkat lah ya di sini ada detail apa namanya gambar-gambar ramai ya gambar pink-pink ini sakura lah ya dari sini 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 terus pertebaran sakura di belakang juga ini jadi maksudnya ini ini cewek mengibaskan angin ya ke depan ke arah depan sampai bunga-bunga sakura pertebaran cuy ini keren banget nih cuy jadi mobil jadi mobil ini mengusung mengusung tema emansipasi wanita juga cuy keren banget nih dia mengibaskan mobil mendorong kedepannya jadi dengan anda dorongan perempuan laki-laki bisa sukses cuy Oke kita langsung lanjut di bagian detailnya deh ini ada detail apa handle ya di belakang depannya terus detail pintu terus ada detail hitam ini juga ini juga ada gambarnya pintu gerbang di Jepang ya tradisional gua nggak ngerti maksudnya apa cuman yang bisa gua simpulkan dari gambar tadi seperti itu guys emansifasi wanita mendorong maju ke depan kokil ini ada juga ya di sebelah kiri ada detail ini ya tutup pengisian bahan bakar disini sebelah kiri ya ini banyak seperti ini guys karet ya elastis terus velgnya hitam ya di lingkarin sama garis merah ya velgnya cakep sih ini kayak ban redline gitu gokil ya kiri ke depan belakang sama ya bannya ya jadi ini memang model kar ya jadi tidak terlalu sering dimainin tapi untuk di panjang di koleksi Oke sekarang kita lanjut di bagian belakang ya kita lihat di belakang sini ya guys ini dia di sini ada logo Honda juga ya type-r Terus ini ada pink 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 tersebaran nih bunga sakuranya guys keren banget ini terus hancifik di sini kecil banget ya bisa dilihat teman-teman ya tuh disini ada type-r juga ya keren banget di sini tapi juga ini detail lampunya seperti ini ya ada lampu yang didetail putih dan merah ya gokil banget lampu belakang sini ada detail ini ya tekstur ya tekstur juga terus ini bumper-bempernya warna merah ya di warna merah di sini terus di sini ada exhaust atau kenal pot ya di sini ya tiga ya di tengah cakep banget cuy cakep cuy sini bagian belakangnya ini ada spoiler ya spoiler nih yoi men keren banget nih spoilernya warna hitam ya dan ini logam ya bukan plastik bukan karet jadi patent di sini ada detail detail ini juga ya detail wiper belakang sama detail di garis-garis yang menempel di apa jendela belakang jadi enggak terlalu kelihatan detail interior belakang dari kaca ini ya oke cakep banget untuk yang sisi kanan sama ya dengan sisi kiri cuman membedakan enggak ada inilah enggak ada detail pengisian bahan yang bakar sini ya oke cakep cuy Aduh cakep nih cakep banget kemudian kita lihat dari sasisnya ya sasisnya itu besi ya ya seperti ini guys ada tulisan mini GT terus ada made in China ya nggak ada tulisan Honda Civic nya sayangnya ya dan ini Rifatnya udah pakai mur atau baut apa mur ya jadi bisa dilepas bisa di custom ya bannya ya kalau kita bosen dengan banyak it's oke it's good ya terus ini detail ininya detail-detail dari kardan arah karena kebawah dan lain-lain ada disini coy keren banget coy uh nggak nyesel kita kalau beli nih cuy 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 keren banget nih sekarang kita cek ya sekarang kita cek pergerakannya ya guys guys wu lancar guys lancar guys kita lancar uh sampai sana guys kita mau coba mau yuk dorong Wow lancar ya turun lagi uh kenceng sekali keren coy ini recommended nih keren sekali guys seni-seninya mantap banget 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 ini lagi kawaii kawaii desho Oke itu aja review singkat dari gue tentang ini ya mini GT Honda Civic Type R dengan livery Arcar manga 2018 Paris Auto Show Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment and share and thank you for watching until next time